Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore para tribuners, berjumpa lagi dengan saya, Sir Tupi Laili, dalam acara Bincang Tribun Lombok. Edisi kali ini kita akan membahas tema yang cukup spesial ya, bagi para pencari kerja tentunya. Kita akan membahas tentang bagaimana menangkap peluang kerja di kawasan ekonomi khusus yang tengah dikembangkan oleh pemerintah saat ini. Dan untuk membahas tema ini, saya sudah bergabung secara virtual dua orang-orang sumber kompeten kita. Yang pertama adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Pak Gede Keputu Aryadi. Selamat sore, Pak Gede. Selamat sore, salam sehat, Mas Gede Sertu. Ya, sehat-sehat selalu, Pak. Yang kedua juga ada pelaku pariwisata, yaitu yang selaku ketua asosiasi hotel di kawasan Mandalika, Pak Samsul Bahri. Selamat sore, Pak Samsul. Selamat sore, Pak. Terima kasih sudah diundang. Ya, semoga sehat selalu, Pak. Saya di tengah pandemi ini sudah bisa segera bangkit dan normal. Ya, kalau Tribuners, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah mengembangkan kawasan ekonomi khusus di Mandalika. Dan proyek ini, proyek program masuk dan menjadi salah satu daerah pariwisata, apa, destinasi prioritas nasional ya, DSP. Dan menjadi, ya, daerah pariwisata nasional menjadi prioritas. Dan dalam pengembangan kawasan ini, tentunya masyarakat sangat berharap memberi dampak bagi kesejahteraan mereka. Dan tentunya, maksudnya itu lapangan pekerjaan. Tentu banyak masyarakat berharap bisa ikut berpartisipasi, dapat bekerja di kawasan ini. Dan untuk bahas itu, saya langsung saja kepada Pak Kepala Dinas Naga Kerja dan Transmigrasi, Pak Gede. Pak Gede, ini masyarakat sudah sejak lama bertanya-tanya dengan adanya pengewasan kek Mandalika di Lombok Tengah ini. Bagaimana sih caranya supaya bisa bekerja di situ? Nah, itu yang sama. Tapi sebelum menjawab itu, saya ingin tahu dulu dari kajian pemerintah sendiri, berapa besar sebenarnya potensi tenaga kerja yang potensi pekerjaan atau lawan kerja yang terbuka dengan adanya pengembangan kawasan ekonomi khusus di Mandalika. Bisa digambarkan, Pak Hadis? Ya, terima kasih. Masih itu, semua sahabat Tribunes yang saya hormati, salam sehat dari NTB ya. Berkaitan dengan pengembangan kawasan kek Mandalika, kawasan ekonomi khusus Mandalika yang ada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, saat ini sudah ditetapkan menjadi salah satu destinasi super proyek nasional. Nah, ini tentu dengan adanya penetapan kek Mandalika sebagai salah satu destinasi super proyek nasional, itu membawa berkah yang luar biasa, terutama dari sektor ketanaga kerjaan. Nah, kalau kita bicara kesempatan kerja dengan adanya pengembangan kawasan khusus, ekonomi khusus ini, yang saya paling menentukan nanti adalah sejauh mana kek Mandalika ini, event-event yang disediakan di situ akan bisa berjalan itu. Kalau kita bicara dari aspek tenaga kerjaan, ada tiga yang memang membutuhkan kesempatan kerja nanti, membuka kesempatan kerja. Pertama adalah, tiga tahap yang saya maksud, yang pertama adalah tahap pembangunan infrastruktur. Nah, tahap pembangunan infrastruktur ini kan banyak sektor juga yang bergerak. Bukan hanya ITDC, selaku pengelola, tapi juga ada mitra-mitra kerjanya. Di pembangunan infrastruktur ini, bukan hanya pembangunan infrastruktur hotel, tapi juga infrastruktur pendukung lainnya. Ada telekomunikasi, ada urusan jalan, transportasi, pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan lain sebagainya. Dan ini membuka peluang kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Baik peluang kerja adalah yang sebagai tenaga, yang untuk melaksanakan pekerja infrastruktur, maupun dari sisi teknologinya, dari sisi manajemen. Ini kan cuma banyak. Yang kedua, dalam tahap operasional. Ketika infrastruktur sudah jadi, kek mandalika ini mulai berperasi, berbagai event akan terselenggara, ini juga menggerakkan banyak sektor. Bukan hanya pariwisata, tapi juga sektor-sektor pendukung lainnya. Industri-industri turunan dari pariwisata ini ikut bergerak. Yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Yang ketiga, pasca setelah beroperasi, kan ada juga pascanya. Ada setelah beroperasi, tentu ada keperlanjutan. Nah ini juga akan ada pengembangan lebih lanjut, sehingga itu juga membutuhkan stability atau keperlanjutan penyediaan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang akan mendukung kemajuan dari kek mandalika itu sendiri. Kalau dari hasil survei, dari hitung-hitungan sementara, itu ketika pembangunan infrastruktur khusus di kawasan kek mandalika dan kawasan penunjangnya, itu membutuhkan tenaga kerja sekitar 9.500 tenaga kerja yang terbuka. Mulai dari tenaga kerja paling bawah sampai engineering dan lain sebagainya. Sampai manajemen, tataan manajemen. Nah ketika beroperasi, itu di perhotelan saja sekitar, khusus kawasan kek mandalika saja sekitar 8.500. Itu akan tersedia lapangan kerja. Kalau seluruh properti perhotelan itu sudah terbangun. Sesuai dengan rencana investasi yang ada di kek mandalika, kalau kita baca rencana pengembangan kek mandalika, di kawasan itu akan dibangun 8 hotel berbintang 5. Dalam itu dibangun. Saat ini baru terbangun 1. Kalau kita hitung dari aspek tenaga kerjaan, satu hotel berbintang 5, itu minimal membutuhkan tenaga kerja dengan spesifikasi skill yang sudah dibutuhkan di situ, masing-masing hotel sekitar 385 orang. Kalau ada 8, 8 hotel bintang 5, ya sekitar 3.000 lebih dibutuhkan untuk hotel bintang 5 saja. Nah, sementara ini kan properti yang dibangun untuk hotel saja belum semua, baru satu. Hanya polmen barangkali ya. Nah, selain hotel bintang 5 yang sudah terbangun di situ, di situ juga ada kan asosiasi hotel mandalika. Nanti Pak Samsul mungkin yang bisa menjelaskan peluang kerjanya. Nah, selain hotel-hotel yang sudah ada, nah, sektor yang akan terbuka sempatannya adalah bagaimana sektor-sektor pendukung pariwisata ini, kalau event sudah berlangsung, itu akan banyak menyerapnya kerja, terutama di sektor UMKM. Termasuk di sektor pertanian. Karena pertanian, peternakan, perkebunan, ini memangkan sektor-sektor yang mensuplai kebutuhan industri pendukung pariwisata. Makanan, restoran, dan lain sebagainya. Nah, ketika pariwisata di kek mandalika bergerak, maka seluruh sektor, ada 21 sektor yang akan ikut bergerak, dan itu membutuhkan, membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat di seluruh NTB. Bukan hanya di mandalika. Totalnya, itu, kalau seluruh properti, perkiraan kami, dari hasil analisis sementara, itu akan menyerap sekitar 570 ribu tenaga kerja dari 21 sektor pendukung pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Termasuk sektor informal. Ini kan terbuka. UMKN, industri pengolahan. Juga, yang paling banyak nantinya, yaitu industri pengolahan, kuliner, termasuk juga di industri kreatif lainnya. Ini membuka ruang bagi masyarakat untuk membangun usaha, bukan hanya menjadi pekerja dalam industri, tapi bagaimana membangun usaha sehingga mengembangkan lapan kerja bagi masyarakat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pemulaan. Pak Kadis, tadi disebutkan bahwa ada 570 ribu ya, tenaga kerja. Mungkin perlu ditegaskan lagi. Ini bukan hanya di kawasan ekonomi khusus Mandali, Pak Kadis ya? Tapi semua sektor yang tergerak dengan pengembangan ini. Nah, pikiran kami itu. Tidak hanya, kalau sektor pariwisata saja, mandiri, itu kan hanya sektor yang akan memicu sektor lain untuk berkembang. Kalau hanya di sektor pariwisata, tentu terbatas. Dia, nanti Pak Samsul mungkin bisa menjelaskan, kalau pariwisata itu paling mampu sekitar 14 ribu, sampai 20 ribu paling. Kalau hanya di pariwisata. Tapi kan sektor pendukungnya ini yang akan bergerak. Multiplayer efek yang timbul dari pembangunan pariwisata, itu sangat luas. Mulai dari sektor pertanian, perbankan, ekonomi kreatif, UMKM, industri pengolahan, dan lain sebagainya. Karena ini membutuhkan orang-orang, tamu-tamu yang datang, event yang dilakukan, itu membutuhkan, apa namanya, produk-produk lokal yang memang harus disiapkan, dikelola oleh tenaga kerja yang kompeten, sesuai dengan kebutuhan, dan perkembangan dunia industri. Ini yang harus menjadi catatan kita, harus diselesaikan dengan tren, dan juga kebutuhan dunia industri. Kemudian juga pernah disebutkan bahwa dalam sekali event di World Superbike nanti, akan ada 8 ribu, mampu menyerap sekitar 8 ribu tenaga kerja. Betul begitu Pak Kadis? Begini, kalau ada event, event besar, ini hotel semua akan menyerap tenaga kerja. Yang kedua, UMKM itu juga harus menyiapkan produk. Yang ketiga adalah, sektor transportasi, perbankan, dan telekomunikasi juga ikut terdam, menimbul, apa, bangkit dia. Sehingga ini, dari semua sektor ini, nanti di parisata saja bisa kita lihat berapa kebutuhannya. Kalau bukan hanya di lombor tengah parisata itu, sekarang, contohnya hotel yang ada sekarang, itu kan semua mulai di booking oleh para tamu. Nah, kalau target event ini tercapai, ini pasti menggerakkan dan membutuhkan dukungan tenaga kerja yang banyak. Seribu kamar yang dipesan di kawasan Kek Mandalika itu membutuhkan sekian ribu tenaga kerja yang di Kek Mandalika saja. Iya. Nanti Pak Samsul mungkin yang menjelaskan. Nah, di luar Kek Mandalika, Mataram, Senggigi, Lombor Barat, itu juga ikut bergerak. Nah, ini harus kita hitung sebagai mutil elektrik dari bergerak para wisata. Jadi catatannya bahwa memang pengembangan Kek Mandalika tidak hanya kita lihat dari segi berapa jumlah tenaga kerja yang ada di lokasi itu, Pak Kadis ya? itu juga semua sektor yang tergerak di setiap kabupaten termasuk mungkin di Pulau Sumbawa gitu, Pak Kadis ya? Iya, karena produk itu akan dibutuhkan. Soalnya, produk tari Bima itu akan dibutuhkan untuk mendukung event yang ada di Kek Mandalika, contohnya Watch for Bike. Ini kan membutuhkan dukungan banyak. Bukan hanya mungkin NTB, sampai Bali pun terdampak. Tapi kalau kita lihat pekerjaan lokal yang kita harus kita siapkan dari aspek tenaga kerjaan adalah bagaimana bisa menangkap peluang ini, memanfaatkan momen ini untuk mengembangkan apa nama aktivitas ekonomi yang memang harus konek atau nyambung dengan kebutuhan event itu sendiri. Berarti Pak Kadis bahwa memang tidak hanya mengandalkan dari industri atau perhotelan dan pertanian yang tercinta ya, tapi juga masyarakat tadi kalau nggak salah yang disampaikan Pak Kadis, juga masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri, artinya usaha sendiri. Itu juga seperti apa itu Pak Kadis? Contohnya kan begini, ketika ada event, produk-produk yang dibutuhkan untuk mensuplai kebutuhan event, seperti kuliner, seperti restoran, makanan, termasuk apa, jendera mata dan lain sebagainya, ini kan membutuhkan apa namanya, bisa membuka ruang usaha bagi masyarakat, contohnya kopi lah minuman, barista. Sekarang ini mulai kita kembangkan bagaimana dia, masyarakat kita mengembangkan usaha yang menjadi pensuple kebutuhan nanti di, baik di perhotelan, baik di, untuk dijual di stand-stand yang ada di kawasan Mandalika maupun tamu-tamu kedatangan dan lain sebagainya, termasuk sektor transportasi. juga penginapan, juga ada lagi untuk gaed. Ini banyak hal yang bisa dilakukan, tapi kita harus kreatif dan juga meningkatkan kualitas produk kita, sehingga kita bisa menjadi yang terdepan, jangan sampai nanti dari luar daerah lebih banyak. Nah inilah yang kita dorong dalam tahun sebelum pelaksanaan ini kita sudah mulai, kita dampingi UMKM kita untuk meningkatkan memiliki skill dalam mengembangkan usahanya. Baik, itu ada sedikit tadi yang disampaikan Pak Kadis, jangan sampai luang-luang ini tidak mampu dimampatkan oleh pendagang kerja, khususnya lokal di NTB ya. Dan saya beralih ke Pak Samson, ini kan ada, saya pengen tahu sih bagaimana kesiapan SDM kita, mungkin dari pengalaman Pak selama ini mengelola hotel, kemudian bagaimana memberdayakan pekerja-pekerja yang yang ada di hotel, apa permasalahan tantangan yang kondisi SDM kita seperti apa sebenarnya dari pengalaman Bapak selaku pengelola hotel selama ini Pak Samson. Baik, siap, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiwasku, nama mudahnya yang saya hormati Bapak Kadis Akar Trans NTB, beliau adalah Bapak kami juga di industri, yang saya hormati Pak Moderator dan Tribuners yang ada di ruang ini, di ruang online. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa apa namanya, memberikan pencerahan, memberikan satu insight untuk ke depan kita lebih maju dan bisa mempersiapkan diri. Baik, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah mengundang kami dari MHA untuk seluruh generasumber hari ini dalam menangkap peluang kerja di kawasan ekonomi khusus. Kalau boleh saya tambahkan sedikit izin Pak Kadis, izin Pak Moderator, jadi selain dari peluang, tentu ada tantangan dan ada revolusi kerja di dunia parisata. Nah mungkin mohon maaf karena memang saya ada selain ini, cuma saya akan kupas saja lewat apa namanya Zoom ini, saya tidak akan tampilkan slide, mohon mungkin waktunya sedikit Pak Kadis dan Bapak Moderator. Siar Pak Sampson. Baik, yang pertama-tama adalah kita patut berbangga sebagai orang NTV yang memiliki berbagai macam persona wisata kelas dunia yang incaran para wisatawan maupun investor saat ini. Terlebih lagi dengan ditetapkan Mandalika sebagai salah satu DSPN yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, yang saat ini yang sedang berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan salah satu perhelatan akbar kebanggaan Indonesia dan dunia, yaitu event balap WSBK, Asia Talent, kemudian WSBK dan MotoGP. Namun sebelumnya perkenalkan diri mungkin dari Tribuners belum mengenal saya, saya Samsul Bahri, kebetulan saya diamanahkan oleh teman-teman di Mandalika Lombor Tengah sebagai Ketua Mandalika Hotel Asosiasi MHA yang mana MHA ini beranggotakan atau beranggotakan member properti yang sampai hari ini baru 58 hotel 80 hotel dengan jumlah kamar 1.900 kurang lebih seperti itu. Selanjutnya mengenai peluang tentu juga ada tantangan. Nah saat ini yang saya akan mengupas mengenai peluang dan tantangan serta revolusi kerja di dunia perwisata. Yang pertama adalah peluang. Nah harapan kita semua tentu dapat mengisi peluang-peluang ke depan untuk mendapat bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang apa namanya yang mampu bekerja di daerah sendiri bukan sebagai penonton. Nah selain itu juga pekerja bagaimana supaya pekerja-pekerja kita juga bisa menawarkan dengan nilai gaji yang lebih tinggi. Jadi apa namanya bukan hanya sekedar kita sebagai rank file sebagai karyawan biasa tetapi paling tidak kita bisa menjadi pemimpin. dan alhamdulillah sekarang di Lombok ini di NTB ini sudah banyak sekali para GM para HOD yang sudah menduduk level tinggi juga saat ini. kalau dari sisi SDM boleh saya bilang sebenarnya kita mampu bersaing. Cuma beberapa hal yang memang mungkin kekurangan-kekurangan kita ya itu yang harus sama-sama kita lengkapi begitu. Nah dia terkait dengan peluang tersebut yang paling penting di sini adalah bagaimana kita forecasting dulu forecasting kebutuhan secara mendetail lalu kita bisa analisa dari bagian mana yang kita sesuaikan dengan produk baik dari sisi UMKM-nya baik dari sisi kealian kita masing-masing sehingga kita mampu bersaing begitu. kalau boleh saya contohkan dalam bagaimana membaca peluang di Mandalika dengan hadirnya sirkuit saat ini jadi kalau dari sisi tenaga kerja yang digaungkan sekarang adalah MotoGP di 2022 dengan estimasi penonton 1500 sampai dengan 2000 nah maka kalau misalkan 1500 eh 150 ribu maaf 150 ribu orang yang diwajarkan dan hadir di lombok NTB ini maka dari sisi kami dari sisi industri tentu kami harus menyiapkan 75 ribu kamar 75 ribu kamar kalau 75 ribu kalau estimasinya satu kamar itu diisi oleh dua orang dua orang nah jika keadaan akumulasi yang ada di Mandalika saat ini kalau di member MHA tadi saya sampaikan 1900-an kemudian yang di 200 member MHA dan kalau boleh saya sampaikan berikut dengan homestay akumulasi homestay lalu kemudian hostel yang ada di Lombok Tengah itu sendiri karena Mandalika dan Penyanggah kalau kita bahasakan di sini adalah Mandalika dan Penyanggah itu sekitar 5000 kamar 5000 kamar 5000 kamar nah tentu kalau kita berbicara tadi 75 ribu kamar kalau di NTB ini kalau tidak salah sekarang kurang lebih sekitar 20 ribu kamar 20 ribu kamar kalau menurut data statistik 2019 itu sekitar 16 ribu kemudian banyak sekarang yang sudah penambahan kamar kemudian dari hostel itu cukup banyak bermunculan kalau boleh saya bilang bahwa akomodasi yang ada di Lombok ini di NTB ini sekitar 20 ribu kamar nah tentu kami hitungannya kalau di perhotelan itu memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi sesuai dengan bintang tapi kita berbicara secara umum bahwa kalau 20 ribu kamar maka tentu kita harus menyiapkan 20 ribu orang juga kalau idealnya seperti itu sorry maaf kalau misalkan kita 75 ribu berarti paling tidak akan membutuhkan pekerja atau karyawan itu sekitar 75 ribu kalau akan kita kedatangan tamu 1.500 dan yang sekarang yang sekarang yang sekarang diisi 150 ribu 150 ribu ya 150 ribu orang rencana target dari MotoGP kalau yang sekarang WSBK ini adalah 25 ribu 25 ribu berarti setengahnya Pak Kadis setengahnya kalau estimasi diisi oleh dua orang nah tentu jika angka sedemikian besar dibutuhkan maka seluruh tenaga pariwisata yang kita miliki untuk kedepannya di 2022 ini insyaallah akan terakomodir lalu kemudian kalau berbicara tantangan tantangan ini juga kita harus tahu tantangan kita kedepan seperti apa tentu semua membutuhkan proses dan selalu ada peluang gagal dari setiap rencana berbicara tantangan nyata akomodasi baru yang sedang dan akan dibangun nanti memiliki standar pelayanan masing-masing dari sisi kaliannya dari sisi produknya dan semuanya itu harus kita benar-benar siapkan nah yang menjadi masalah adalah terkait dengan SDM kita kalau kita kondisikan dengan saat ini atau ke depannya yang di 2022 kita akan kedatangan 1.500 dengan seluruh dunia 150 dari berbagai macam yang ada di sini tentu kita harus siap SDM contoh misalkan orang Jepang orang Jepang ke sini tentu dia harus mempunyai bisa mendapatkan makanan khas Jepang begitu dengan China maka tentu di crew atau kebalap itu sendiri sudah pasti sudah jelas di sana bahwa akan semua jenis makanan setnya akan set masing-masing set yang spesialis itu pasti direkut cuma sekarang apakah ada yang mampu di Lombok ini untuk mengelola atau cateringnya saya pikir sampai saat ini kayaknya belum ada dan tentu itu dari Bali dari Bali dan daerah lain nah itu ini tantangan besar buat kita sebenarnya soalnya ada kemarin seminggu yang kemarin sudah ada yang nelfon bahwa Pak Samso saya pemenang tender untuk catering dari MotoGP wah saya pikir wah cepat sekali ya saya bilang dari sejak dini mereka begitu nah dengan seperti saya sampaikan tadi kalau kru sekitar 1500 orang kru pembalap dan krunya itu tentu eksplikasi makanan-makanan tersendiri nah itu yang tantangan-tantangan berat kita seperti ini mampu kita untuk menjawab itu nah itu kami nanti kita semua harus pikirkan itu ya banyak sekali banyak sekali banyak sekali 90 lang kerja yang banyak sekali ini baru saya berbicara masalah akomodasi perhotelan belum berbicara masalah supli barang dan sebagainya itu lebih berat lagi iya iya lalu Pak Samso kalau dari pengalaman selama ini menjadi murah perhotelan di sektor apa namanya di sektor pariwisata selama ini apa sih kekurangan yang SDM khususnya yang SDM lokal di NTP ini apakah Pak Samso melihat bahwa SDM kita sudah cukup mempunyai tadi sudah disebutkan juga sudah sampai level managerial atau masih batas yang di kerja lapangan gitu atau apa istilahnya Pak Samso kalau Pak Samso melihat selaku ya manager ya apa sih SDM kita yang perlu dibenahi apakah mindset atau seperti apa Pak Samso oke baik jadi kalau boleh saya bagi kalau itu ada soft skill dan ada hard skill tentu kalau berbicara soft skill memang ini adalah dasar fundamental kita nah ini ini yang agak berat kita bagaimana merubah mindset bagaimana merubah attitude bagaimana merubah kebiasaan penampilan dan sebagainya itu itu yang masih benar-benar harus dipersiapkan gitu dari LPK kemudian SMK khususnya SMK mohon maaf masih benar-benar kita harus siap tapi sekarang mudah-mudahan dengan ada beberapa program yang saya lihat beberapa SMK yang sudah akan apa namanya menjalankan program SMK SMK keunggulan mudah-mudahan nanti ke depannya benar-benar SDM kita lebih bagus jadi selain itu juga pekerja sangat membutuhkan sertifikasi yang kita harapkan dari pemerintah hadir untuk membantu subsidi biaya karena jujur biayanya untuk sertifikasi yang level 3 yang dari sisi industri jadi memang agak berat di sana harga-harga biayanya juga agak tinggi nah ini yang cukup masih lemah sekali Pak Kadis yang pernah bincang-bincang kemarin bagaimana kita harus membuat LSP sendiri lalu kemudian dengan kita bisa menekan budget itu Pak Kadis kemudian ke depan Pak Kadis bisa memfasilitasi sertifikasi karena kalau dari sisi apa namanya kalau kita lihat dari tadi yang saya sampaikan bahwa banyak orang-orang internasional maka kita dituntut untuk benar-benar memiliki sertifikasi profesi sertifikat kompetensi sepertinya mudah-mudahan Pak Kadis juga ke depan untuk lebih bagaimana adik-adik kita ke depan lebih mempersiapkan mempunyai kita aturan aturan dalam arti ada standarisasi dimana hotel bintang 3 bintang 4 bintang 5 persyaratan untuk masuk kerja harus mempunyai sertifikat kompetensi artinya benar-benar mereka ahli di bidang bidangnya itu yang mudah-mudahan ke depan Pak Kadis bisa memperjuangkan sehingga kalau berbicara SDM tentu dari sana karena kompetensi kita berbicara kompetensi kita sudah ada attitude kemudian ada skill dan ada knowledge baru kita di level kompeten nah kalau kita sudah dibilang kompeten maka SDM kita sudah bagus di nomor ini NTD ini nah sementara bagaimana supaya juga industri lembaga-lembaga pendidikan yang diharapkan proaktif dengan industri mudah-mudahan Pak Kadis bisa mendorong dengan sektor apa namanya sektor lain seperti dinas pendidikan kegdayaan yang khusus untuk menangani vokasi SMK mudah-mudahan bagaimana supaya proaktif untuk bagaimana perlibatan industri itu sendiri baik itu dari sisi kurikulumnya dan sebagainya sehingga kita benar-benar apa namanya siap untuk menjawab tantangan ke depan begitu terima kasih Pak Samsul Pak Kadis ini sudah diungkapkan oleh Pak Samsul tadi berbagai masalah SDM yang menjadi tantangan ke depan dengan banyaknya peluang kerja yang tercipta dengan pengumuman kawasan ekonomi khusus kita masih perlu terus mengejot kualitas SDM kompetensi SDM yang diharapkan di industri ini kalau tidak salah Pak Kadis juga punya program untuk peningkatan kualitas SDM ini tapi menjawab tadi persoalan apa Pak Kadis yang pemerintah daerah sendiri apa yang sudah dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan tadi Pak Kadis terima kasih Mas Sirtu benar tadi diampaikan oleh Mas Samsul Pak Samsul selaku kedua asosiasi Hotel Menalika kami memang melakukan koordinasi intent semenjak saya di lantai 6 bulan yang lalu saya langsung menghubungi berkoordinasi dengan semua asosiasi terus terang ini memang ini kita harus bergerak bersama tidak bisa sendiri-sendiri nah untuk peningkatan kompetensi memang ini penting sekali dilakukan karena di NTB sampai hari ini kalau untuk sertifikasi untuk kompetensi tenaga kita yang di sektor industri yang kualifikasi tadi sudah sampai oleh Pak Samsul kita masih bergantung pada yang lain yang ada di sini adalah P1 P2 ya Pak Samsul P2 itu hanya untuk pelatihan saja belum untuk dunia industri karena itu beberapa minggu yang lalu saya sudah diskusi sama teman-teman dunia industri kebetulan tahun ini kita juga sudah membentuk namanya forum komunikasi lembaga pelatihan kerja dan dunia industri nah ini forum ini fungsinya adalah kita apa namanya bersama-sama bergerak dunia industri menyampaikan informasi kebutuhan tenaganya seperti apa spesifikasinya nah nanti dari situ dari informasi kebutuhan dunia industri ini sehingga lembaga pelatihan dan lembaga pendidikan vokasi itu bisa menyesuaikan kurikulumnya agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri nah untuk lembaga sertifikasi P3 yang diharapkan itu memang kalau kita lihat di prosedur pembentukannya itu kan diajukan oleh asosiasi dunia industri nah kemarin saya juga mohon kepada Pak Samsu selaku ketua asosiasi itu akan segera mengajukan proposal nanti kita sampaikan ini ini dukung penuh oleh Pak Gubernur kita sampaikan kepada pimpinan Pak Gubernur Bu Agup ini sangat care tentang ini malah meminta ini segera karena kita tahu untuk asesor untuk apa lembaga sertifikasi ini kita sudah memenuhi kok kita punya banyak tenaga-tenaga profesional di bidang ini ini anggotanya Pak Samsul semua ini kita tahu nah inilah yang kita lakukan sertifikasi ini gimana Pak permintaan dari Pak Samsul tadi ya diajukan dia harus diajukan proposal oleh asosiasi nanti ini dikelola oleh orang-orang yang profesional bukan dikelola oleh pemerintah pemerintah hanya mempositasi jangan sampai sekarang kita mendatangkan lembaga sertifikasi itu dari Surabaya itu biayanya mahal memang nah kalau bisa diadakan sini dan kita punya SDM yang mumpuni untuk melakukan sertifikasi meningkatkan kompetensi sumber daya tenaga kerja kita itu kenapa kita tidak hadirkan di sini tapi persyaratannya itu memang diajukan oleh asosiasi dunia industri nah asosiasi dunia industri nah nantilah akan kita dukung tapi ini butuh proses dengan demikian nanti di forum komunikasi pelatihan dan dunia industri ini kami ingin juga konsolidasikan lagi nanti kankotanya itu saya sudah usulkan kepada ketua forum yang sekarang di jabat oleh Pak Johan direkt apa manajer Senggigi Hotel ya Gila Hotel Gila Hotel itu nanti kankotanya kita kembangkan termasuk nanti SMK ini kita libatkan sekolah SMK kita libatkan sehingga lulusan SMK ini akan lain dengan kebudayaan dunia industri jangan kebiasa sekarang di urusan SMK begitu tamat belum siap masuk dunia industri karena memang apa skill atau kompetensi yang dibutuhkan dunia industri belum apa namanya belum connect dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan karena itu yang harus kita korong ke depan ini di snaker memfasilitasi bagaimana kita membuat suatu informasi tentang kesempatan kerja di dunia industri secara konkret apa yang dibutuhkan oleh dunia industri terutama di sektor para wisata ini hingga nanti dari informasi peluang kerja yang kita susun dalam jangka menengah maupun jangka panjang kerennya seperti apa SMK dan lembaga pendidikan lokasi itu bisa menyesuaikan kurikulumnya sehingga penutusannya nanti bisa terserah sesuai dengan kebutuhan dunia industri itu yang yang sedang kami lakukan bersama dengan dunia industri dan dunia lembaga pelatihan kerja yang ada TB ini sekarang ada 200 lembaga pelatihan kerja semesta dan ini juga harus dilipatkan harus diberdayakan mereka harus dibina dan ini harus dihubungkan dengan dunia industri ke depan mulai saat ini tidak boleh pelatihan kerja dilakukan tanpa kerjasama dengan dunia industri sehingga ke depan pelatihan akan kami rekomendasikan lembaga pelatihan kalau dia punya program kerjasama dengan dunia industri sehingga kita tahu kebutuhan dunia industri kalau dia tidak punya kerjasama dengan dunia industri minimal dia punya nanti program lanjutan atau kerjasama dengan institusi terkait yang akan menyiapkan para lulusan pelatihan kerja itu memasuki dunia usaha atau dia mengembangkan wira usaha baru secara mandiri sehingga ini ada dua program kami mengembangkan namanya inovasi program pelatihan dan pemberdayaan tenaga terkerja terpatu plus lembaga pelatihan dan dunia industri sama-sama merencanakan program pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan kalau dia tidak nanti yang tidak seserah di dunia industri maka dia ditampingi lagi program pelatihan wira usaha manajam wira usaha dan diberikan dukungan teknologi berupa peralatan dan dia hubungkan dengan dunia permodalan dan juga pemasaran ini yang kita lakukan dan ini membutuhkan komitmen dan kerja bersama tidak boleh kita lagi bekerja secara parsial-parsial inilah integrasi ini penting mungkin ini yang bisa saya sampaikan dengan apa yang kita lakukan selama ini kalau selama ini kita masih berjalan sendiri sehingga setiap tahun lulusan lembaga pelatihan itu menambah jumlah pengangguran nah ke depan tidak boleh lagi pelatihan dilakukan hanya untuk mencapai target jumlah tapi tidak terserap dalam dunia industri malah kalau saya pelajari khusus untuk sektor pariwisata ini dia beda dia harus apa namanya ada proses pengenalan di dunia industri sektor pariwisata ini untuk pelatihan kalau yang selama ini dilaksanakan hanya satu bulan dilakukan pelatihan itu tidak menulis syarat belum bisa masuk dunia kerja itu saya kira begitu ya Pak Kadis kalau boleh tahu ini kan dengan sekian banyak lapangan pekerja yang terbuka ini kesiapan SDM kita secara umum tadi itu belum didapatkan seperti apa sebenarnya apakah sudah sangat siap siap atau belum siap gitu Pak dengan ini kan kalau 140 150 ribu 157 ribu ya nah kemaksud juga dengan kenapa si SMK ini kemudian lembaga latihan kerja ini tidak nyambung dengan kebutuhan industri apa permasalahan selama ini Pak Kadis begini kalau kaitan dengan SDM yang sudah kita latih itu jumlah sekarang ini di tahun 2020 2021 itu ada 15 ribu yang kita luluskan dari lembaga pelatihan kerja swasta maupun lembaga balai latihan kerja yang milik pemerintah daerah itu dibuat binaan memang balai latihan kerja internasional yang ada di lemah timur nah pola yang kita bangun sejak tahun kemarin itu sudah melakukan link and made berkoordinasi dengan dunia industri sehingga pola pelatihan yang kita siapkan adalah selain pelatihan di balai latihan kerja atau lembaga lembaga pelatihan kerja swasta yang ada juga mengkombinasikan pola pemagangan dengan di dunia industri prosesnya dalam pelatihan pola makan ini yang merekrut adalah yang menentukan spesifikasi adalah dunia industri para rektur hotel kan nanti dunia industri juga yang menentukan lembaga pelatihan yang cocok sesuai dengan spesifikasi skill yang dibutuhkan oleh dunia industri contohnya di hotel mandaliga dia akan menunjuk lembaga pelatihan dan biayanya dari pemerintah yaitu yang kita lakukan kemarin sehingga begitu dia selesai dia akan diserap langsung oleh dunia industri karena skillnya kebutuhan skill itu sudah ditentukan oleh dunia industri kalau dari sisi kesiapan sekarang sebenarnya kemarin itu banyak yang dirumahkan nah sekarang dengan adanya itu akan terekrut kembali nah selama dia kemarin dirumahkan itu kita lakukan pelatihan pola magang lakukan risk killing dan upskilling itu yang dilakukan kalau menurut kesiapan kita siap kok dari sisi SDM yang ada sekarang siap tapi memang ini harus kita persiapkan lebih maksimal lagi sehingga para lulusan SMA SMK lulusan lembaga pelatihan kerja itu betul-betul kompetensinya itu sesuai dengan kebutuhan dunia industri termasuk kita hadirkan lembaga sertifikasi tadi yang memiliki syarat untuk dunia industri karena persyaratan malah di industri internasional ya Pak Samsul ya ini menyasarkan itu mensyaratkan adanya serta kompetensi padahal kita disini banyak punya contohnya set ini orang-orang profesional yang memang kelas internasional tinggal kita sekarang bagaimana memberdayakan mereka berikan peran untuk mengambil peran ini membina anak-anak kita sehingga siap memasuki dunia industri yang kita memasuki menjadi dunia internasional yang menyoroti kita sekarang di KKD kan kelas internasional sehingga ini penting gitu tadi sebut kelas internasional Pak Kadis ini kenapa sih sebenarnya dimana kendalanya kenapa tidak diberdayakan selama ini pelatih-pelatih naga kerja itu kenapa tidak kemudian diberdayakan selama ini dimana tidak kenapa tidak ketemu antara industri dengan kebutuhan untuk peningkatan standar naga kerja tadi apakah pemerintah tidak ada komunikasi selama ini dengan dunia industri dan kebutuhan dunia industri Pak bukan seperti itu kalau begini kan lembaga pelatihan program pendidikan vokasi itu yang ada di kementerian pendidikan dan kebudayaan di pusat itu baru direktorannya juga baru kalau anak-anak SMK ini dilatih di kuruk kulim pendidikannya itu mungkin kurang juga praktiknya sehingga sekarang dengan adanya evaluasi secara ekonal itu sudah ada direktorat yang menangani tentang pendidikan vokasi kesempatan untuk mengembangkan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang ada di industri kalau dulu kan lembaga pendidikan vokasi ini cenderung dia untuk melanjutkan lagi sedangkan kompetensi untuk bekerja itu dilakukan di sehingga dulunya banyak anak-anak tamatan SMK setelah tamat SMK dia masuk lagi pelatihan kerja di BLK atau LPK berulang kali ya sehingga dia saya tanya kenapa anda ikut pelatihan lagi anda akan tamat SMK atau anda tamat peluang tinggi pendidikan vokasi contohnya elektro nah jawabannya dari hasil survei kami dalam tahun kemarin itu memang dia merasakan kurang dalam dari sisi skill dan kurikulum praktiknya perlu ditambah nah oleh karena itu sekarang ini pemerintah sudah meluncurkan program SMK percontohan dia ada inovasi dia mendatangkan apa kaum profesional untuk melatih diberikan praktik yang diajarkan langsung oleh tenaga-tenaga profesional dari dunia industri ini yang dilakukan bukan ini adalah apa namanya epolasi dari kebijakan sebelumnya kalau ini kan harus ada tahapan-tahapannya kita sudah melakukan langkah-langkah itu Pak Gubernur dari apa RPJMDNDB di PC-missinya itu ada program unggulan namanya Engineering SMK ini menata supaya dia link and make dengan dunia industri itu sudah kita lakukan sejak pemerintahan Pak Gubernur ini nah sekarang ini sudah mulai terlihat itu bukan tidak ada ini sudah mulai muncul dan event ini kan itu kita mengembangkan program Engineering SMK terjadi bencana bertubi-tubi kita kembang bumi baru mau bangkit lanjut COVID sehingga praktik di dunia industri juga terbatas nah ini yang menjadi mungkin ini menjadi persoalan nasional bukan hanya NTB nah sekarang secara bertahap NTB sudah terlihat gerakan-gerakan program unggulan yang dicana oleh Pak Gubernur Bu Agup itu sudah terlihat hasilnya sekarang banyak juga SMK-SMK telusan SMK unggulan contohnya di sektor pertambangan yang ada di Sumbawa itu langsung terserap ada yang elektrik terserap di di mekanik juga begitu nah ini sekarang kita kan event menyongsong event internasional yang ada di Kek Madalika di perisata ini kan kita terus juga melakukan pembenahan jadi butuh proses dan kita sudah punya mulai SDM yang akan bisa menggerakkan ini orang-orang profesional yang ada tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsun kita sudah punya manager yang banyak terus pemarin organisasi SEP pembuk personal SEP itu sudah ketemu saya juga dia minta peran sekarang dia bekerjasama dengan Poltekpar nah bagaimana anak lulusan Poltekpar nanti ini punya skill kompetensi yang diharapkan berkelas internasional tadi oleh Pak Samsun nah sudah mulai dilakukan kerjasama dengan kelompok personal sehingga dia menjadi dosen tamu pengajar praktik kurikulum yang memberikan skill yang kompetensi terhadap calon tenaga kerja kita memang terima kasih Pak Kadis memang tantangan cukup komplek dan ini sepertinya membutuhkan kerja keras semua pihak lintas sektor Pak Kadis ada dinas pendidikan ada dinas dengan kerja juga ada aspek sosial tadi termasuk juga keterlibatan dunia industri jadi industri mungkin tidak hanya ini mengejar keuntungan tapi juga ada proses untuk penyiapan SDM sudah ini Pak Samsul sudah mulai sangat terbuka sama kita kan bagi para tribunas di rumah saya juga ingat bagi tribunas yang ingin bertanya silahkan ada di kolom chat untuk bertanya tentang pada deluang narasumber kita sambil menunggu pertanyaan dari tribunas saya ingin ke Pak Samsul Bahri tadi itu banyak sekali yang pemerintah sama industri dua pihak yang tidak bisa dipisahkan tentunya Pak dalam meningkatkan kualitas SDM di INDB harapan yang diinginkan oleh dunia industri apa dan Pak Kadis juga sebenarnya menuntut perang akib juga dari kalangan dunia industri Pak Samsul bagaimana menjawab tantangan ini baik terima kasih jadi harapan-harapan yang dari kami seperti sudah disampaikan bahwa kita tidak bisa bergerak sendiri sehingga link and match itu harus terjalin begitu yang sekarang Alhamdulillah dari dunia pendidikan dinas pendidikan dan kebudayaan beserta dinas tengah kerja sudah mulai dan insyaallah dengan adanya event-event ke depan dan kita sudah di depan mata kita beliau-beliau sudah bergerak sebagus mungkin dan kami juga merasakan di sini di industri yang saat ini yang sedang jalan yaitu seperti sudah disampaikan tadi Pak Kadis yaitu pemagangan yang mana memang link and match apa kebutuhan-kebutuhan yang di industri itu sudah kami lakukan dari sisi pemagangan tersebut kemarin pelatihan-pelatihan pun kami yang rekrut dari dunia industri lalu kemudian pengajarnya juga dari kami karena kami lah yang tahu apa sih tuntutan dan kekurangan dari industri sehingga sudah berjalan sekarang dan mereka berada di industri semua sedang sudah masuk keempat bulan dan kelima bulannya insyaallah ini akan sukses Pak Kadis saya jamin 78% akan terserap program tersebut dan ini menjadi satu beginning ke depan 2022 untuk lebih banyak program-program di pusat Pak Kadis sehingga bisa kita bawa kita giring ke Lombok khususnya di Mandalika ini tentunya nah harapan seperti tadi sudah saya sampaikan ke bahwa Penta Helek itu hadirnya pemerintah di sini tentu adalah bapak kami tentu bagaimanapun kami di bawah harus didukung oleh pemerintah dari sisi legal dan semuanya bisa dipermudah dan saya yakin sekarang apalagi dengan hadirnya beliau sudah luar biasa yang kami alami dan kami sudah dikumpulkan beberapa kali disampaikan tadi sehingga disanalah apa namanya timbul bahwa terima kasih Pak Samsun kita menunggu pertanyaan dari tribuners sampai saat ini belum ada pertanyaan masuk ya kalau boleh tahu Pak kepala dinas Pak Gede terkait apa yang sudah dilakukan atau memfasilitasi mungkin masyarakat yang ingin bekerja di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini supaya mereka bisa mengakses peluang-peluang kerja yang ada di situ memang kaitan dengan peluang kerja kan memang ini lakukan sudah terbuka dan sesuai dengan kompetensi setiap sektor itu kan punya kebutuhan tentang kerja yang berbeda-beda peluang kerja ini dibuka langsung oleh sektor industri dunia industri sehingga pemerintah dalam hal ini bersama pemerintah kabupaten kota dan juga stake on kita pada proses rekrutmen proses rekrutmen dilakukan secara profesional memang nah hanya saja masing-masing pemerintah kabupaten kota dan dua pemerintah provinsi menganjurkan sedapat mungkin pekerja-pekerja atau tenaga kerja yang ada di area atau sekitar pendagang lokal itu terserap tentu ini kebutuhan sebagian kompetensi yang dibutuhkan contohnya di kesehatan lah kira-kira begitu di kesehatan akan dibuka sudah dibuka beberapa kali tentu yang bisa melamar di situ adalah masyarakat sekitar yang kompetensi atau laktar bagian pendidikannya sesuai dengan kebutuhan yang ada di situ inilah pentingnya tadi saya bilang bahwa pemerintah daerah pemerintah provinsi dunia industri yang ada di lingkungan itu hadir bersama memberikan edukasi dan juga menyiapkan SDM termasuk pemerintah desa pemerintah kecamatan ini hal yang bagus di Lumot Timur itu Pak Bupati itu membuat program terobosan menyiapkan tenaga kerjaan anak muda di desa itu memberikan keterampilan baik sebagai pekerjaan di dunia industri itu dari dana desa begitu selesai pelatihan kerja dunia industri tadi sudah bekerja lembaga pelatihan sudah punya MOU dengan dunia industri sehingga dia nanti dilatih terserap di dunia industri kalau tidak terserap di dunia industri di Lumot Timur itu disiapkan dana desa untuk mengembangkan bira usaha itu itu yang dilakukan nah dengan di Gek Mendalika ini kan hotel sudah melakukan rekrutmen pola yang kami lakukan kemarin memfasilitasi bagaimana bisa dimagamkan tadi Pak Sansul sudah katakan 10-80% serap padahal ini kan awalnya dia tidak bekerja kita minta merekrut ini kan di perbankan di dunia industri lain seperti di industri mobil motor nah itu juga akan terserap itulah yang disebut fasilitasi oleh pemerintah itulah langkah-langkah kami yang kita lakukan dalam menyambut event besar yang ada di Mandalika termasuk juga peluang-peluang kerja lainnya yang ada di seluruh wilayah kita bukan hanya Mandalika kan dampaknya ini SDM kita juga yang tidak hanya terhadap disini kemarin hasil pelatihan mekanik untuk alat berat itu banyak yang terserap di Kelimantan justru itu dilakukan oleh di Lombok Barat dipasilitasi dengan menggunakan tapi akhirnya dia dibutuhkan di industri lain ini kesempatan yang kita lakukan mungkin ini baik Pak Kadis terima kasih ada pertanyaan dari Dennis Channel ya apa fasilitas atau kemudahan apa yang disediakan pemerintah daerah pencari kerja saya pikir tadi sudah dijawab oleh Pak Kepala Dinas berkait dengan apa yang sudah dipasilitasi oleh pemerintah daerah untuk itu Pak Samsun Pak Gede Pak Kadis terima kasih mungkin kita sudah masuk sudah sudah satu jam kita ngobrol-ngobrol soal peluang kerja yang ada di kawasan ekonomi khusus tadi kita sudah dapat gambaran cukup banyak sekali tentang peluang-peluang kerja yang akan terbuka dengan pengembangan ekonomi khusus ini dan ada 570 ribu tenaga peluang kerja yang terbuka lebar di sini dan ini tentunya membutuhkan kejelian dan kepekaan kita sebagai pekerja atau masyarakat lokal untuk memopatkan peluang ini tidak hanya menjadi pekerja tapi juga menjadi pelaku usaha di situ begitu Pak Kadis saya ingin closing statement dulu dari Pak Kepala Dinas Pak Gede Tutu Ariyadi dan Pak Samsul Bahri dalam pertanyaan ini untuk closing statement saya persilahkan Pak Kadis pertama saya ingin terima kasih kepada tribun news yang sudah mengundang kami dalam diskusi ini yang kedua kami mengajak seluruh stakeholder terutama dunia industri dan baga pelatihan dan masyarakat terutama itu juga menyiapkan diri menyambut event ini tidak bisa hanya mengharapkan oh ini apa yang disediakan oleh pemerintah maka kita kreatif melihat peluang ini manfaatkan semua momentum dan kesempatan jangan kita pesimis tapi optimis kita ke depan dengan demikian akan terbuka peluang komitmen yang lebih untuk meraih cita-cita bagi kemajuan INDB Gemila mungkin ini yang bisa terima kasih terima kasih Pak Kadis Pak Samsul closing statementnya Pak untuk pertumbuhan kita yang singkat hari ini pertama terima kasih juga ke tribun semoga apa yang kita suaranya kurang kenceng Pak Samsul halo ya semoga apa yang kita laksanakan hari ini membuka mindset kita membuka pikiran kita untuk bagaimana kita siap dan mampu mengisi peluang-peluang kerja ke depan sehingga dari sekarang tentu yang perlu kita siapkan adalah sebagai STM atau sebagai pencari kerja siapkan diri siapkan mental kita ya kita jangan cengeng karena tantangan kita cukup berat karena industri ini adalah bukan maunya kita tetapi kita yang harus berbenah bukan apa namanya apa istilahnya itu untuk bagaimana kita harus trend mengikuti trend apa yang dibutuhkan sekarang jamannya digital tentu kita harus bagaimana kita lebih belajar ke digital karena sistem manual dan sebagainya orang sekarang sudah cukup ya sedikit demi sedikit berkurang lebih-lebih masa pandemi ini kita dituntut bagaimana kreatif inovatif sehingga kita bisa mampu survive untuk melewati pandemi dan ke depan juga siap nah yang perlu juga harus kita siapkan kita harus persiapkan soft skill dan hard skill kita sehingga kita menyandang gelar kepenten dan kita dibuktikan dengan sertifikat kompetensi terima kasih terima kasih Pak samselbari banyak sekali yang sudah kita bahas tadi kita tidak bisa menyimpulkan satu persatu tetapi dalam pertemuan ini kita dapat gambaran bahwa sekian banyak peluang kerja dan disini butuhkan kerjasama lintas sektor dan semoga dalam pertemuan ini pemerintah daerah dan dunia industri memperkuat kerjasamanya untuk peningkatan STM dan NTB sudah harus kita go internasional Pak Kadis ya Pak Samson kita harus punya message dan kita harus meningkatkan harap kelompuan di saat ini dan terima kasih atas partisipasi para tribunas di rumah dan terima kasih Pak Kepala Dinas para wisata semoga kita bisa bertemu lagi dalam porung-porung seperti ini meskipun masih dalam suara pandemi kita bisa tetap berdiskusi dan untuk kemajuan NTB terima kasih Pak Samsul dan para tribunas saya ingatkan untuk terus saat pada protokol kesehatan selalu menggunakan masker dan menjaga jarak dan rajin di tangan gerakan 5M Pak Semoga kita segera terbebas dari pandemi dan segera bangkit untuk kesejahteraan bersama Terima kasih Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh